Penyambutan Sang Juara Dunia Matematika Nono di kampung halamannya di Kelurahan Burain, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang pada Senin 30 Januari, bak pahlawan yang pulang berperang membawa kemenangan. Nono yang diantar langsung oleh Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoy dan Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe pada Senin 30 Januari disambut dengan pengalungan selendang khas Amarasi dan tarian gong oleh teman-teman sekolahnya. Nono yang sudah mengenakan pakaian adat khas Amarasi tersebut tampak kaget dengan sambutan yang ia dapatkan. Teman-teman sekolahnya mengeluh-eluhkan nama Nono di sepanjang jalan menuju rumahnya. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan reporter pos Kupang, rekan Rian Tapehen. Silakan laporan Anda, rekan Rian Tapehen. Baik, studio dapat saya laporkan pada hari Senin 30 Januari Nono atau pemilik nama lengkap Cesar Ercengals Henrik Meotunai. Kembali dari Jakarta setelah melakukan serangkaian kegiatan bersama beberapa stasiun televisi sosial dan juga bertemu Menteri Pendidikan Kepadaan Indonesia, Pak Karim. Kedatangan Nono di Kampung Halamanya di Kelurahan Burain, Kejamatan Namara Selatan Kabupaten Kupang Karim yang terlansung oleh Wakil Gubernur NTT Yosef Nesoy dan Wakil Bupati Kupang Diri Manafe yang disambut pahlawan yang baru mulai perang dan membawa kemenangan. Nono disambut dengan tarian adat khas daerah Amarasi atau yang biasa disebut tarian gong oleh teman-teman sekolahnya. Nono yang saat turun dari mobil sudah mengenakan pakaian adat lengkap khas daerah Amarasi dan dirinya nampak kaget mendapatkan sambutan yang begitu meriah dari teman-teman maupun keluarganya. Nah, teman-teman sekolah Nono mengeluh-eluhkan nama Nono sepanjang jalan menuju ke rumah Nono. Pada saat penyambutan itu, dua teman Nono yakni Rian Runesi dari SD Negeri Sondraen dan Cornelis Neparasi dari SD Impres Burain 1 menggendong Nono menuju rumahnya. Di tengah perjalanan, dua orang dari keluarga Nono yakni Isak Pai dan Vanus Feni lanjut menggendong Nono hingga sampai di rumahnya. Isak tangis bahagia keluarga, guru serta teman-teman Nono mewarnai penyambutan kedatangan Nono tersebut. Ayah Nono, Rafli Mel dan ibunya Nuriyatis Heran tampak menyelami semua orang yang datang satu persatu saat penyambutan Nono tersebut. Acara penyambutan pun dilanjutkan dengan pemaparan singkat dari keluarga oleh perwakilan keluarga Pak Robertus Nunai terkait dengan asal Sui Nono. Robertus mengungkapkan bahwa dalam diri Nono sendiri terdapat empat marah besar yang terkait yakni Meo, Nonai, Keo, Surenino, dan Meo. Semuanya disebut Meo-Go atau Nono-Go. Kata dia, ke depan dalam diri Nono sendiri akan menjadi magnet di tempat kediaman. Nono sendiri akan menjadi pariwisata pendidikan. Wakil Gubernur NTT Yosef Meisoy yang juga mengantarkan Nono langsung ke Burahan Amarah Selatan mengungkapkan Nono merupakan aset yang luar biasa khususnya bagi kedua orang tuanya. Untuk itu dirinya berpesan kepada orang tuanya agar selalu menjaga kesehatan Nono. Karena kalau kesehatan Nono terganggu, maka pemikirannya juga akan terganggu. Bagi dia pemerintah tidak memiliki andil apapun dalam kesuksesan Nono. Sehingga berhasil seperti saat ini. Dan bagi dia menjadi juara dunia itu karena keperhasilan tua, guru, dan keluarga yang sudah mendukung Teno. Sementara pemerintah hanya melakukan fasilitasi saja. Bagi Waguhu Penesoy, meskipun Nono berasal dari kampung yang jauh, dari kota, bukan menjadi halangan besar untuk seseorang berprestasi. Bagi dia, melihat keperibadian Nono yang sangat luar biasa. Bahkan Astra yang mau memberikan Nono mobil baru pun ditolak oleh Nono. Dan Nono mau membuat sendiri mobil tercepat, kereta tercepat, dan pesawat tercepat. Namun ada satu hal yang paling penting yang digarisbawahi oleh wakil. Wakil meminta agar orang tua Nono jangan cepat sombong karena sesuai pepat yang dia sampaikan, kesombongan itu awal dari kejatuhan. Demikian yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rekan Rian Tapen, reporter pos Kupang. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!